Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita buka Chrome, lalu ketik aplikasi Turnitin Jika belum mempunyai akun, maka kalian bisa sign up Dan jika sudah memiliki akun, kalian tinggal masuk di akun yang kalian sudah memiliki Setelah itu, pilih kelas yang telah kalian buat atau yang telah ditentukan Tunggu sampai kelasnya terbuka Setelah itu, ke bawah lihat ada bacaan submit dan juga resubmit Trisubmit ini berarti sudah ada file yang telah disubmit sebelumnya Dan sekarang kalau kita mau meng-submit file baru, maka klik Submit Lalu, isi submission title-nya, kita kasih Turnitin skripsi Lalu, pilih file yang akan di-achep pelajarismenya Disini saya menggunakan file krimsi yang telah saya buat Lalu, kita klik Upload Tunggu beberapa saat Tunggu beberapa saat Setelah itu, kalian ke bawah klik Confirm Lalu, kita klik Return to Assignment List 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 Kita akan dialihkan ke halaman sebelumnya Dan akan menuncul bacaan prosesinya Jadi, aplikasinya itu berarti Turnitin ini, aplikasi ini sudah mengecek file yang kita ingin cek pelajarismnya Tunggu beberapa saat Dua hingga lima menit Setelah menunggu beberapa saat Maka akan muncul angka Dua hingga tinggi di Submit Ini adalah angka jumlah Persenan pelajarism yang ada di file tersebut Jika kita ingin melihat Maka kita klik View Maka akan terlihat Mana-mana saja yang terkena pelajarism Dan dari sumber mana saya Kita bisa klik yang ada angka 53 ini Akan muncul sumber-sumber yang terdeteksi Di pelajarisasi oleh file tersebut Setelah itu, kita ingin menyimpan file-nya Kita bisa klik Download Original Lisa Pinted Format Dengan Word atau PDF Format Bisa klik PDF Format Maka file sudah download Dan ada di dokumen komputer kalian Sekian penjelasan bagaimana cara mengecek pelajarism melalui Termitim Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih